Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membeberkan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan pengurus elit PDI Perjuangan, menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pertemuan itu menurut Hasto salah satunya berlangsung di sebuah apartemen di daerah SCBD Jakarta Selatan. Mantan tim sukses Jokowi JK itu menyampaikan pertemuan itu berlangsung saat Jokowi Dodo sedang mencari calon Wakil Presiden. Namun Jokowi saat itu lebih memilih Yusuf Kala sebagai pendampingnya. Bahwa sebagian besar cerita yang terkandung di dalam rumah kaca Abraham Samad itu adalah benar. Memang terjadi pertemuan antara petinggi partai politik, baik itu dari PD Perjuangan maupun partai politik lainnya yang mengusung Bapak Jokowi Dodo. Terjadi pertemuan secara intens dan saya sendiri menjadi bagian yang menjadi saksi ketika pertemuan itu dilakukan. Termasuk dengan saksi-saksi yang sekarang juga menjadi Menteri di dalam Kabinet Kerja. Hasto menyampaikan hal itu di rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 22 Januari 2014. Setelah memberi keterangan, Hasto kemudian mengajak para wartawan menuju apartemen di SCBD, tempat pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDI Perjuangan. Keterangan Hasto itu disampaikan di tengah situasi panas setelah KPK menetapkan calon kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Lewat jurubicara KPK, Abraham Samad membantah tuduhan dari Hasto tersebut. Samad menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.